Pemilu 1971 Nah pasnya pergantian pemerintahan dari yang tadinya demokrasi terpimpin menuju ke Orba Maka diperlukan legitimasi kekuasaan untuk menguatkan Orba sendiri Nah salah satu cara yang lega pada waktu itu adalah dengan melalui Pemilu Maka program kerja dari Kabinet Ampera Kabinet Ampera adalah kabinet yang dibuat era orde baru Yang menggantikan Kabinet Dwi Kora pada era demokrasi terpimpin Adalah dengan melakukan atau melaksanakan pemilu paling lambat atau selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968 Namun hal ini akan baru terlaksana pada tanggal 5 Juli 1971 Nah perbedaan dari pemilu 1971 dengan pemilu pertama tahun 1955 Jadi 1971 ini adalah pemilu kali keduanya Kali pertama tahun 1955 Kalau tahun 1955 dia itu memilih anggota konstituante Sedangkan untuk pemilu 1971 dia tidak memilih anggota konstituante Karena anggota konstituante sudah dibubarkan di era demokrasi terpimpin Nah salah satu perbedaan lainnya adalah sistem pemerintahannya Di tahun 1955 sistem pemerintahnya masih mengandung sistem pemerintahan parlementer Sedangkan untuk tahun 1971 sudah presidensi Nah sekarang kita akan membahas 10 kontestan yang mengikuti pemilu tahun 1971 Jadi yang pertama Itu ada partai katolik Indonesia Yang kedua ada partai syarikat islam Indonesia atau PSII Yang ketiga ada partai Nahdlatul Ulama atau NU Yang keempat ada partai Muslimin Indonesia atau PNI Yang kelima ada Gulkar Yang keenam ada partai Kristen Indonesia Yang ketujuh ada partai Musyawarah Rakyat Banyak Yang kedelapan ada partai Nasional Indonesia atau PNI Yang kesembilan ada partai Islam Perti Dan yang kesepuluh ada partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Jadi partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau PIPKI Nah kesepuluh kontestan atau kesepuluh partai inilah yang kemudian mengikuti pemilu pada tahun 1971 Nah pemenangnya siapa? Di pemilu 1971 pemenangnya adalah Gulkar Nah ini adalah awal kemenangan dari Gulkar sendiri Sebelum nantinya Gulkar di era pemerintahan Orba akan selalu menang ya Sehingga nanti ada julukan Gulkar, Gulkar, dan Gulkar terus gitu Nah jadi ini kan ada sepuluh kontestan Jadi ini juga merupakan salah satu dari kontestan terbanyak di era Orba Sebelum nantinya akan difusikan atau disederhanakan menjadi tiga partai aja Sehingga nanti yang tersisa ada PDI Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia ya Kemudian yang kedua ada P3 Dan yang ketiga ada Gulkar Tahun 1995 yang menangkan PNI Nah di pemilu 1971 suara PNI ini tuh turun drastis Mengapa bisa gitu? Karena masyarakat itu alergi ya Semacam alergi terhadap partai politik yang identik dengan Soekarno Karena adanya pemberontakan yang dilakukan pada waktu itu Yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia Sehingga masyarakat merasa alergi Nah makanya Gulkar yang mengatasnamakan dia itu dalam tanda putih bukan partai ya Dia mengatasnamakan bukan partai Nah ini menjadi daya tarik tersediri di dalam masyarakat pemilih Jadi nanti yang menang terus Gulkar Yang lainnya partai yang lainnya tuh gak menang gitu Kalah terus Yang menang Gulkar terus gitu Nah itulah pembahasan di pemilu tahun 1971 ya Cukup singkat untuk sejarah dan materinya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Selamat menikmati